Intro Ya resmi timnas Indonesia U17 lolos mila si U17 2025 Media Arab kesal timnas Indonesia bermain mata PSSI bilang ngawur mereka itu takut dengan timnas Indonesia Dan inilah sederet bintang timnas Indonesia di Eropa Kompak gacor apakah Jepang auto was-was Yuk kita simak selengkapnya hanya di Kemus Pola Biar sama saya untuk anda Intro Intro Ya timnas Indonesia U17 memastikan tiket lolos ke Piala Asia U17 2025 Media asal Kuwait sebagai tanruma malah kesal kok bisa ya Nah satu tiket itu digenggam squad Asuhan Nova Arianto setelah bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Australia dalam laga Pamungkas Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Abdullah Al-Khalifah Al-Sabah Stadium Mishref Kuwait pada minggu kemarin Ya tambahan satu angka ini membuat timnas Indonesia U17 lolos sebagai salah satu runner-up terbaik Pasukan muda merah putih mengoleksi 4 poin dengan catatan hasil melawan kepulauan Mariana Utara tidak dihitung Praktis Garuda muda kelihatan tidak mampu keluar dari tekanan dan masih sering melakukan salah passing Tapi meski demikian tim merah putih sempat mendapatkan peluang apik pada menit ke-12 lewat aksi dari Muhammad Al-Ghazani Namun sepakan kerasnya masih bisa ditepis oleh keeper Australia Tiga menit berselang pemain Persija Jakarta tersebut juga punya kans mencetak gol Namun sepakan jarak dekatnya masih dihalau oleh back lawan Dan pada menit ke-34 Giliran Evandra Floresta yang mencoba mencatatkan namanya di papan skor lewat skema free kick Namun sehanya belum membuahkan hasil Sementara di babak kedua baik Australia dan timnas Indonesia U17 lebih banyak menunggu Tak banyak peluang yang tercipta sampai laga bubar Hal inilah yang membuat kesal media Kuwait Bahkan mereka menuduh timnas Indonesia U17 dan timnas Australia U17 sudah bermain mata Agar sama-sama lolos ke piala Asia U17 2025 Sementara timnas U17 Kuwait sendiri sudah dipastikan gagal lolos Timnas Indonesia dan Australia bermain imbang dan sama-sama lolos ke putaran final piala Asia U17 2025 Hasil itu sepertinya sudah direncanakan tulis Al Jarida dalam artikelnya Ya seakan-akan media tersebut menuduh timnas Indonesia U17 dan Australia sudah bermain mata Namun apapun tuduhan media tersebut Timnas Indonesia U17 toh sudah dipastikan lolos ke putaran final piala Asia U17 2025 Ya Nova Arianto sendiri mengaku lega bisa mengantarkan timnas Indonesia U17 lolos ke piala Asia U17 2025 Keberhasilan ini setidaknya meneruskan tradisi timnas Indonesia U20 dan timnas senior lolos ke putaran final piala Asia Timnas Indonesia U17 memastikan lolos ke putaran final piala Asia U17 2025 Lewat jalur runner-up terbaik dan kepastian itu didapat usai menahan imbang Australia U17 tanpa gol Pada laga pemungkas grup G di Stadion Abdullah Khalifah Al-Sabah pada Senin 28 Oktober 2024 Saya apresiasi kepada semua komponen di tim dari pemain, staff dan pelatih semuanya ya Ini yang kita tunggu karena kita bisa melihat tim senior kita itu bisa lolos ke piala Asia Tim U20 juga lolos ke piala Asia itu semuanya jadi motivasi kami Jadi bersyukur ya kami akhirnya bisa lolos ke piala Asia kata Nova Arianto Nova juga mengatakan tim asuhannya harus berbenah diri untuk piala Asia U17 nanti Dia menilai timnya masih banyak kekurangan dalam kualifikasi piala Asia U17 Banyak yang harus kita perbaiki tapi kita harus merasakan bangga dan senang bisa lolos kata Nova Sementara itu anggota ESCO PSSI Arya Sinulingge angkat bicara soal timnas Australia U17 Yang cuma passing-passing sejak menit 60 ketika menghadapi timnas Indonesia U17 di match day pamungkas grup G Kualifikasi piala Asia U17 2025 pada minggu kemarin malam Arya mengatakan Australia U17 melakukan strategi itu karena takut dengan timnas Indonesia U17 Arya menilai Australia takut kalah dari timnas Indonesia U17 yang bermain lepas di awal laga Dan menurutnya Australia U17 memilih mencari aman dengan hasil imbang dalam laga pamungkas fase grup tersebut Ya Australianya takut nih sama Indonesia kan tadi serangan balik kita hampir semua menghasilkan gol Sejak awal pertandingan strategi pelatih Nova Arianto adalah defense to counter kata Arya menjelaskan Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya Sederet bintang timnas Indonesia tampil apik bersama masing-masing klub di kompetisi Eropa Yang berlangsung pada akhir pekan ini Bahkan tidak sedikit yang mendapatkan rating tinggi hingga menjadi match of the match dalam laga yang dimainkan Dimulai dari gelandang Tom Hei yang berhasil membawa Almere City meraih kemenangan perdana Di Eredivisie Bulanda 2024-2025 Hei dan kawan-kawan menaklukan NEC Nijmegen yang juga dihuni pemain timnas Indonesia Galvin Verdong dengan skor 1-0 pada pekan ke-10 Lalu ada dua duel sesama pemain diaspora Liga Belgia Ketika FC Fidander menghadapi Kefi Michelin Dalam laga itu Ragnar Ratmangun yang masuk sebagai pemain pengganti Berhasil mencetak gol ke gawang klub yang dibela oleh Sandy Wells Kemudian back miss Hilgers juga mencetak satu gol Dalam membantu timnya FC 20 Pesta gol ke gawang Heracles Almelo Dalam melanjutan Liga Eredivisie Belanda di Stadion de Grosfeste Enschede pada minggu malam itu FC 20 menang telak dengan skor 5-0 dan itu adalah gol pertama Bagi pemain termahal milik timnas Indonesia di kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda di musim ini Sementara itu respon kocak FC 20 usai Miss Hilgers mencetak gol Katanya sih udah melokal banget ya Dan uniknya akun Instagram at FC 20 menyebut gol yang dicetak pemain bernama lengkap Miss Victor Hosep Hilgers ini dengan tulisan unik Jangan dimakan macinya banyak 3-0 Miss Hilgers El Nyangir nih Tulis unggiham akun tersebut dilansir oleh Sora.com pada Senin 28 Oktober Ya tulisan El Nyangir itu nampaknya sukses Menarik perhatian warganet Indonesia yang membanji di kolom komentar Seperti diketahui Miss Hilgers mendapatkan julukan El Nyangir dari supporter Indonesia Karena sering melempar senyum Miss semakin gacor ya El Nyangir on fire nih Adminnya udah melokal banget nih kayaknya Rame kami upload foto El Nyangir mah Auto ngundang netizen Indonesia yang budiman ini Mantap juga El Nyangir Ya gacornya sederet pemain di Eropa Seakan menjadi alarm bahaya bagi Jepang Yang akan bertemu di Stadion Tamaglora Bungkano Jakarta Pada 15 November mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!